Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Supri di Cirebon. Mas Supri menceritakan tentang pengalaman yang belum lama ini terjadi, sekitar tahun 2016. Jadi Mas Supri itu adalah seorang pengusaha kayu. Dia mainnya di bahan, tapi nggak menutup kemungkinan menerima pesanan langsung dari konsumen, atau ya mungkin melalui orang lain semacam itulah. Tapi saat mengalami kejadian ini, Mas Supri sendiri itu ceritanya lagi mau transaksi bahan ya. Dia harus pergi menuju ke suatu tempat di Jawa Tengah sana, karena ada pesanan. Jadi suatu hari, orang yang udah dikenal sama Mas Supri tadi, udah lumayan cukup lama, kurang lebih hampir 2 tahun kenal, dan sering bertransaksi. Waktu itu dia nelfon. Mas Supri minta tolong dong ada bahan ini nggak gitu. Kebetulan Mas Supri itu ada, oh ada Mas, namanya Mas Dibio, ada di daerah Klaten di Jawa Tengah di sana. Ya Mas Supri bilang, oh ada Mas, mau butuh berapa gitu ya. Aku butuh sekian kubik misalkan kayak gitu ya. Dan oke Mas, butuhnya itu kira-kira kapan? Nah waktu itu, saat ditanya kapannya, ya mungkin kurang lebih sekitar 4 atau 5 hari ke depan deh, barang udah sampai sini Mas, Mas Supri. Mas Supri pun akhirnya mengiakan, oke lah nanti saya kirim, waktu itu hari Kamis jatuhnya. Hari Kamis, malam Jumat. Mas Supri pun, yaudah nanti Mas, berarti ini malam Jumat, barang tak kirim ke sana ya. Oke siap, ditunggu ya, kata si Pak Dibio tadi. Mas Supri pun menyiapkan bahan-bahannya, sampai, ya singkat cerita, hari Hak pun tiba. Mas Supri pun menyiapkan bahan-bahannya, selamat menyiapkan bahan-bahannya, selamat menyiapkan bahan-bahannya, selamat menyiapkan bahan-bahannya, Saat malam Jumat tiba itu dari sore hari Rencana biasanya atau biasa Pengirimannya itu malam Nah di hari tersebut Sore hari Mas Supri itu Nelfon salah satu temannya Namanya Rinto Rinto bukan teman sih Tapi lebih kayak orang yang biasa Ngebantuin Mas Supri kayak semacam asisten Rinto Kamu nanti malam sibuk Oh enggak mas aku Kebetulan lagi enggak ada acara kan Yaudah ikut yuk kemana mas ke Klaten Oh ke Klaten mas bawa barang Iya kita malam ini bawa barang Oke Mas Rinto pun siap Singkat cerita kurang lebih sekitar jam 10 malam Mereka pun jalan Dengan bawa itu ya Kayu-kayu pesanannya Pak Dibio Mereka pun naik kendaraan mobil pickup Di bawah sendiri itu kendaraannya juga Kendaraannya Mas Supri sendiri Mas Supri pun bawa mobilnya sendiri Ditemenin sama si Mas Rinto Tadi jalan lah kurang lebih sekitar jam 10 malam Dari sana Ter gitu Semalem jalanannya kosong Akhirnya kan enak Perjalanan itu juga mulus lah Intinya dikebut kurang lebih Ini enggak tahu ya berangkatnya jam 9 atau jam 10 Tapi kisaran segitu Kurang lebih sampai di daerah Klaten Masuki daerah Klaten tersebut Eh mohon maaf Tak ralat Salah bukan Klaten Tapi Boyolali Mohon maaf salah tempat Sampai ke daerah Boyolali sana Itu sekitar jam 2 Ini enggak tahu ya Nanti kalkulasi waktunya Kalau misal salah Ya mohon diralat gitu Dari Cerbon ke Boyolali Itu kurang lebih segitu Malam hari Dengan kecepatan yang mungkin sekian gitu Atau dari jam 9 sampai jam 2 pagi Sekitar 5 jam sampai Boyolali Ini mohon dikoreksi Karena informasi ini Terus terang Narator itu Lupa agak-agak Lupa berangkatnya jam berapa Sampai sana itu Pokoknya ya udah pagi lah Sekitar jam 2an Jam 2 pagi Sampailah si Mas Supri tadi Dan Mas Rito Di tempat tersebut Yang dijanjikan Tempatnya sendiri Mas Supri itu Udah familiar gitu Udah beberapa kali kesana Cuman ya enggak ke tempat itu Terus saat ketemu sama Pak Dibio Jadi Pak Dibio itu Punya beberapa tempat Untuk menampung Kayunya tersebut Jadi salah satunya itu Di tempat itu Kurang lebih sekitar Udah 4 atau 5 kali lah Pernah kesana Ketempat itu Tempatnya pun ketemu Mudah ditemukan Nah begitu tiba disana Kondisi gudang itu tertutup Loh kok pintunya tertutup Biasanya Kalau misal ada janjian Atau apa Itu ada orang lah Di depan atau gimana Nah selama di perjalanan tadi Itu coba Nelfonin Yang namanya Pak Dibio Itu enggak diangkat-angkat Itu dari jam 11 Jam 12 malam Itu udah diteleponin Tapi kok enggak diangkat-angkat Sampai akhirnya Diteks ya Pak Dibio Saya itu udah perjalanan Katanya Sekarang udah sampai sini Misalkan udah sampai Semarang Itu udah dikasih tau Sama Pak Dibio Tapi enggak ada respon Sama sekali Ya Mas Supri disana Mikirnya Apa Pak Dibio tidur Kelupaan Atau gimana Gitu ya Tapi udahlah Kita positif Thinking ajarin Kata si Mas Supri Sampai disana Mobil pun diparkir Berhenti Nungguin Sekitar jam 2 pagi Itu coba terus Nelfonin Pak Dibio Enggak diangkat-angkat Enggak dijawab Kurang lebih sekitar 15 menit lah Itu Apa namanya Ditelepon Enggak nyambung Nanti ditelepon lagi 3 kali berhenti dulu Nanti kayak gitu Terus sampai 15 menit Nah setelah 15 menit Mas Supri itu Ada yang nyamperin Bapak-bapak naik motor Itu pakai Kayak apa ya Kayak topeng ninja Topeng ninja yang ada Tapi yang digulung-gulung begini Lebih mirip Kayak seorang security Yang lagi keliling Kayak gitulah Itu naik motor Pakai jaket tebel gitu kan Mas Lagi ngapain disini Langsung ditanya Begitu Lagi ngapain mas Bingung pokoknya mas Anu Saya mau nganter Barangnya Pak Dibio Loh Tapi gudangnya kok ditutup disini Sampai yang tak perhatiin Itu udah lama banget disini loh Ngomong kayak gitu Seolah-olah si Bapak itu curiga Atau gimana Akhirnya si Mas Supri pun Ngadepin si Bapak tadi Pak Saya itu Ada urusan Perlu sama Pak Dibio Yang punya gudang ini Ini saya udah Teleponin nih Pak Lihat nih Pak Ini nomernya Pak Dibio Ada fotonya juga Teleponin udah berapa kali Tapi gak diangkat-angkat Pak Bapak maksudnya Bapak maksudnya Nungun saya Bu gak usah berpikiran Yang macem-macem Kami begini Saya itu tau gudangnya Pak Dibio Di sini Di sana Di sana Di sana Kami itu orang cirbon Orang jauh Katanya begitu Oh ya Kalau kayak gitu Mas Oke oke Mas Maaf gitu Soalnya Saya juga Demi menjaga Keamanan di daerah sini Kata si Bapaknya Setelah nunjukin KTP segala macem Oh ya begitu Akhirnya si Bapak tadi Percaya Cuman begini Bapak itu Sebelum pergi Mas Sebenarnya bukan masalah Itunya Kata si Bapak Lah terus apa Pak Bukan masalah Sampaian Nongkrong di sini Ya Keamanan jelas Yang jelas itu pertama Cuman Yang pengen saya sampaikan Sebaiknya Nongkrongnya Jangan di sini Mas Katanya Nunggu Pak Dibionya Di tempat lain aja Lupa di tempat lain Di mana Pak Itu di depan sana Itu ada Tanah kosong Gitu kan Mending parkirnya Di situ aja Jangan di sini Jangan di depan Gudangnya Pak Dibio Oh gitu ya Pak ya Iya itu Cuman saran saya aja Mas Tapi enggak apa-apa Diikutin Silahkan Enggak juga Enggak apa-apa Kata si Bapak tadi Bapak itu pun permisi Dengan sopan Waktu itu Si Mas Supri Mau ngasih rokok Si Bapak itu Nolok Mas bukan Bukan masalah itu Beneran Kata si Bapak tadi Enggak Pak Enggak beneran Enggak Mas Enggak Saya tuh Enggak Bukan masalah itu Soalnya apa Saya tuh Enggak ngerokok Kata si Bapak itu Dari situ Bapaknya pun pergi Mas Supri pun Kayak Apa ya Dia udah punya Pikiran negatif Ke si Bapak tersebut Alah Emang ujung-ujungnya Mau minta rokok Gitu doang kan Tapi ternyata Begitu Ditawarin rokok Malah enggak mau Malah ditolak Bapaknya itu Ngaku enggak merokok Oh ya sudah lah Kalau kayak gitu Berarti Kemungkinan bener Apa yang dibilang Sama si Bapak tersebut Gimana Rint Menurut Murin Kata si Mas Rintonya Ya Aku sih Menurut sampean aja Mas Supri Kata si Mas Rintonya Ya sudah Tapi udah lah Enggak apa-apa Kita udah nanggung disini Capek ya Rintonya Kita tungguin disini Diteleponlah sama Pak Dipyo Telepon masuk Tiba-tiba Wah Pak Dipyo Nelfon balik Mas Supri kan senang Langsung diangkat Halo Pak Dipyo Mohon maaf Mas Supri dulu Yang minta maaf Mohon maaf Soalnya Dari tadi Nelfonin terus Kata si Mas Supri Oh enggak apa-apa Mas Supri Mohon maaf Saya juga Ini saya itu lagi Masih di perjalanan Saya itu baru sampai Kendal Waduh Kendal gitu kan Dalam Artinya Mas Supri Aduh lebih dari Satu jam Ini kesini Tapi ya sudah Enggak apa-apa Tunggu aja ya Mas Tunggu disitu Jangan Enggak usah kemana-mana Tunggu di gerbang aja Kalau enggak Coba sampean Ketok-ketok aja Nanti ada yang buka Atau dicek aja Barangkali gudangnya itu Enggak di kunci Kata si Pak Dipyo tadi Oh iya pak Iya pak Baik pak Gampang pak Gampang pak Udah Tunggu aja ya mas Disitu jangan kemana-mana Kata Pak Dipyo Akhirnya apa sih Mas Supri Udah ditutup Tenang Gitu kan hatinya Maksudnya Udah jauh-jauh Dari Cirebon Ke Solo Tigo Masa Zong Gitu kan Sayang Sayang tenaga Sayang bensin Juga Kayak gitu Udah lah Setelah dimatiin Mas Supri pun Iseng-iseng Coba Nyuruh si mas Rinto Coba Ketok-ketok Gerbangnya Kata si Pak Dipyo Barangkali Ada orang Di dalam Di ketok-ketok Sama mas Rinto Tek-tek-tek-tek Gerbangnya itu Gerbang ada besinya Gitu Itu diketokin Kenceng Beberapa kali Tapi enggak ada Sautan Berarti kemungkinan Enggak ada orang Akhirnya apa Si mas Supri pun Mendekat ke sana Ngecek Kuncinya Tangannya masuk Begini Ternyata beneran Gudang itu tuh Enggak digembok Sama sekali Rin Gerbangnya Enggak dikunci Kata si mas Supri Bah masa mas Iya enggak dikunci Tadi Pak Dipyo Bilang Kalau misal Gerbangnya ini Enggak dikunci Masuk aja Barangnya dibawa masuk Maksudnya Jangan di pinggir jalan Kayak gitu Nanti kan Apa namanya Memancing Orang lain Untuk melihat itu Akhirnya apa Dibawa masuklah Kendaraan tadi Mobilnya dibawa masuk Kesana Parkir terus maju Itu banyak kayu-kayu Disana yang tergeletak Yang udah dipotong Yang belum dipotong Banyak banget disitu Luas Bener-bener luas Nah Mobil parkir disana Kondisi disitu Itu bener-bener Gelap Enggak ada Awada lampu Tapi di pojok sana Lampu itu Juga lah Lampu Gak tau Lampu remang-remang Warnanya tuh kecoklatan Warna-warna lampu Lampu kuning Semacam itu Itu dipojokkan Di bawahnya itu Ada meja Mas Supri pun Turun dari mobil Mas Rinto juga Dia gak ikut ya Mas Rinto baru Nyampe ke mobil Karena dia tuh Nutup gerbangnya lagi Udah Mesin dimatikan Si Mas Supri pun Nunggu Mas Rinto Jalan kesana Mendekat Saat jalan Kita dimanarin Enaknya Kita tunggu disitu aja Mas di pojokan Iya Rinto Kopi masih ada Nggak Kata si Mas Supri Oh ada Mas Masih ada Mas Ini kan mereka Bawa termos Masih ada Mas Oh ya sudah Kita ngopi-ngopi dulu lah Kita ngerok-ngorok dulu Santai gitu ya Rinto Iya Mas Iya Mas Aku nurut aja Mas Kata si Mas Rinto Oke Mereka pun berjalan Kesana Nah Di sebelah kanan Itu ada Gelonggongan Gelonggongan ya Ada botong kayu Yang udah dipotong Gede Kayu-kayu gede lah Mungkin gak tau lah Itu mungkin Kayu jati Atau kayu apa Itu punya Kayu gede-gede Diameter itu Mungkin hampir Satu meter Satu kayunya Itu ada beberapa Tumpuk Nah di paling atas Dari kayu tersebut Itu ada sesuatu yang Aneh menurut Mas Supri Itu yang mengganggu Pandangannya Mas Supri Itu kayu Kan gelap ya Kelihatan kayunya Tapi Ada sesuatu yang kontras Di sana Ini kayu panjang Yang paling atas Itu ditutup Cuman tutupnya itu Aneh kata si Mas Supri Dalam hati gitu ya Menurut dia tuh Hanya sepintas Mas waktu itu berpikir Itu kok aneh gitu ya Ditutupnya bukan Pake terpal Atau pake plastik Atau gimana Nggak itu ditutupnya tuh Kayak seolah-olah Kayu itu Ditutup pake kain putih Kayak digulung gitu Cuman satu doang Di yang paling atas Itu kok aneh ya Rin Ngomong sama Mas Rinto Rin Itu kayu Aneh banget Digulung Kayak gitu sendirian Itu kayu apa Digulung atau dicat gitu ya Kata si Mas Supri Udah tau Mas Kayaknya sih Ditutup kain Mas Kata si Mas Rinto Yaudahlah Yuk kita kesana aja Mereka pun jalan ke Arah tempat duduk tadi Disitu Mereka ngobrol-ngobrol Sejenak Mas Siapa? Mas Supri itu Sambil ngeliat Ke arah kayu itu Disana Mas Rinto Ngadepnya 90 derajat ya Nyilang gitu Jadi Mas Rinto itu Nggak melihat kesana Ini Mas Supri yang melihat Ke Kayu yang tumpuk-tumpuk Tersebut yang Atasnya itu Dibungkus gitu Pakai kain putih Mas Supri dari awal Ngobrol disana Nggak lama lah Mungkin sekitar 2-3 menit Dia itu sadar Sebenarnya Kalau Itu kayu Kok kayak gerak-gerak Gitu kan Itu kayu kok kayak Gerak-gerak Mas Supri sering Ngelihat sekitar Itu ada beberapa Pohon-pohon jati Disana Ini Ada angin Atau enggak Itu kok kayak Ada kain yang Bungkusnya yang diikat Di ujung itu Itu kok kayak Bergerak-gerak Itu kena angin Atau kena apa Tapi hal itu Nggak disampaikan Ke Mas Rinto Meskipun Setelah beberapa Kali menyaksikan Hal tersebut Gerak-gerak itu Dia itu Mulai muncul Rasa takut Asem kok Gerak-gerak Kayak gitu ya Jangan-jangan Tapi apa Iya gitu kan Kata si Mas Supri dalam hati Apa iya Bungkulah Aku nggak usah Mikir yang macem-macem Ngobrol sama Mas Rinto Tapi tetap aja Konsentrasinya itu Nggak bisa Kemana-mana Mata itu Terus kayak Dipaksa itu Ngelihat ke arah sana Nanya sama Mas Rinto Rin Ini di tempat Sesepi ini gitu Rin Kita kan cuma berdua Rin Kamu misal tak tinggal Sendiri disini Berani nggak Rin Ini kan berdua Kamu berani Si Mas Rinto Ya aku sih Berani-berani aja Mas tergantung gitu Kalau misal Nungguin disini Demi Nyari nafkah Buat keluarga Ya aku berani Mas Kata si Mas Rinto Yakin Rin Kamu berani Ini ya Mas Supri Nantangin begitu Ya Nggak tahu juga sih mas Tapi Tak berani-beraniin Kata Mas Rinto Rin Tadi kan Saat kita jalan ke sini Kamu ingat nggak Kayu yang gede Mas Rinto kan langsung nengok Kesana Itu Mas yang di belakang Iya Rin Tapi kamu jangan Takut ya Rin Ya kata si Mas Supri Nggak Mas Kenapa Mas Emang kenapa Mas Itu tak perhatiin Itu kan kayu kayak Ternyata kayak dibungkus gitu kan Ujungnya Rin Itu aku ngerasarin Kayu itu tuh gerak Seolah-olah itu kayak Ketiup angin Rin Kainnya itu loh Kain pembungkus di ujungnya itu Yang diikat itu Itu kayak ketiup angin Rin Masa sih Mas Mas Rinto kan ngeliat lagi kesana Enggak Waktu itu saat Mas Rinto Nengok kesana Itu nggak gerak sama sekali Tapi saat Mas Supri ngeliat Itu sesekali gerak Ya tapi cuman begitu Gerak sedikit Nggak terlalu banyak Sampai akhirnya Gelonggongan kayu tersebut Gelondongan kayu Nah apa sih Batangan kayu itu Itu geraknya itu Bener-bener gerak Sampai bunyi Geletrek Geletrek Itu lumayan keras Dan gerakannya itu Memutar Dari posisi Misal begini itu Kayak memutar Mutar searah Jarum jam Tapi cuman sedikit Mas Rinto pun Ngedenger Nengok ke arah samping sana Nengok lagi ke Mas Supri Mas Kayunya gerak ya Mas Iya Rin Kayunya gerak Rin Terus gimana ini Mas Itu kayu bukan sih Mas Nggak tahu Aku sih ngerasanya Ya setengah kayu Setengah bukan Kata si Mas Supri Rin Coba liatin lagi Dia kesana Mas Supri itu udah Nggak berani ngeliatin Soalnya apa Makin gerakannya itu Makin banyak Kayak gitu Geletrek Gitu kan Terus Nanti apa Balik lagi muter Tapi ya sedikit Tapi makin intens Gerakan-gerakan tersebut Sampai akhirnya Apa Itu kayu yang Nggak tahu Panjangnya Mungkin Ya nggak tahu Berapa sih ya Panjang kayu Antara Mungkin 6 6 atau 8 meter Atau berapa Pokoknya potongan-potongan Itu ya Potongan itu Yang tadinya Numpuk-numpuk itu Paling atas Setelah diperhatikan Mas Rinto itu udah Nggak mau nengok ke sana Udah biarin aja Dan mereka berdua itu Udah mulai Diem-dieman Mas Supri udah mulai Takut gitu kan Ini apa sih itu Sampai akhirnya Bener-bener Apa yang ditakutkan Oleh mereka itu Terjadi Kayu yang Tadinya Tiduran Itu lama-lama Itu ngangkat Ngangkat dari ujung Ke ujung-ujungnya Itu masih di bawah Ini ujungnya itu Naik ke atas Begini Makin kelihatan Mas Supri kan Rin Rin Lihat Rin Itu Rin Kayunya kok ngangkat ya Rin Berdiri Kata Mas Supri Mas Rintonya itu Udah nggak mau Mas aku takut Mas aku takut Mas jangan gitu dong Mas Eh beneran Coba liat deh Coba Rin itu Rin coba liat Ngomong liat-liat Tapi Mas Supri juga Lihatnya nggak kesana terus Tapi sambil buang muka Rin coba liat Akhirnya apa Mas Rinto kan Nengok begitu kan Begitu nengok Mas Itu sih mau berdiri Mas Itu mau berdiri Mas Itu udah miring Ketakutan Tapi ya kayak gitu Mas Rinto pindah Pindah ke Sampingnya si Mas Supri Ngumpet dia Disitu Mas itu gede banget Mas itu gede banget Mas ya Allah Itu gede banget Mas Mas Rinto itu Ketakutan Mas Supri Dia itu takut Tapi berusaha terus Menguasai diri Gitu ya Aku nggak boleh Gimana-gimana Iya Rin Aku juga ngeliat Rin Itu kok berdiri Itu makin dari begini Pelan-pelan Pelan-pelan Sampai berdiri Tegak Bener-bener Tegak Ini Setengah Keatasnya Mungkin Sepertiga Keatas Itu udah nggak Kelihatan Cuman kayu Gede Begini Dibungkus Kain putih Ada ikat-iketannya Lagi Disitu Mas Mas Supri Itu bukan Kayu Kayaknya Mas itu Pocong Gede Mas itu Pocong Gede Kalau nggak salah Namanya apa ya Ada di daerah Itu namanya Lodong Atau apa Gitu Mas Itu Pocong Gede Mas itu Pocong Gede Mas Rintonya Itu ngomong Udah Rin Tenang Rin Tenang Rin Tenang Mas kita Gimana Masa kita Disini Terus Mas kita Disini Terus Mas Lari Mas Lari Mas 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 Supri Pun Akhirnya Dia bangun Dari kursinya Mas Rinto Itu duluan Dia lari Duluan Ngacir Saking Takutnya Lari Pun Bener-bener Lari Itu sambil Luarin Suara Suara Aneh Gitu Kayak Enak Kecil Sambil Teriak Teriak Sendiri Kesana Lari Menuju Ke arah Gerbang Mas Supri Dia Mau Lari Nyusul Di belakang Karena Mas Supri Itu Badannya Besar Dia Tidak Bisa Lari Cepet Beda Sama Rinto Rinto Itu Badannya Cungkring Kecil Badannya Enteng Mas Supri Lumayan Susah Gitu Ini Sosok Yang Gede Itu Tadi Lompat Jelep Itu Bunyi Kerasa Banget Kata Mas Supri Tadi Jelep Itu Beneran Mas Supri Nengok Dari Bawah Ke atas Itu Pocong Ternyata Itu Pocong Gede Setinggi Itu Hampir Ya Gak Tau lah Hampir Setinggi Pohon Kelapa Gede Banget Ternyata Itu Turun Kan Tadinya Dia Paling Atas Gitu Kan Turun Ke Bawah Ke Bawah Tumpukan Tumpukan Kayu Disana Mas Supri Lari Sebisa Secepat Cepatnya Itu Sampai Di Angkelnya Karena Badannya Ini ya Badannya Berat Mungkin Kaki Gak Siap Juga Lari Asal Asalan Mana Disitu Medannya Berbatu Batu 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 Yang Lepas Gitu Nah Itu Kan Mempersulit Buat Lari Mas Supri Akhirnya Angkelnya Kena Kertek Gitu Aduh Sakit Lari Pelan Pincang Begitu Sambil Nengokin Sekitarnya Warahnya Hitam Semua Malem Gak Ada Lampu Disitu Itu Ada Putih Gede Ngejogrok Gede Banget Kata Si Mas Supri Itu Beneran Sumpah Aku Itu Takut Itu Bener Takut Takut Apa Aku Lari Jantungku Lepas Kata Si Mas Supri Tapi Alhamdulillah Akhirnya Dengan Itu Susah Paya Ternyata Rinto Itu Baik Jadi Di Tengah Jalan Saat Angkelnya Mas Supri Itu Kena Dia Kan Sempat Berhenti Dibantuin Sama Mas Rinto Buruan Mas Sambil Ditarik Mereka Pun Keluar Mobil Ditinggal Di Dalam Sana Mereka Keluar Keluar Gerbang Bahkan Dari Gerbang Pun Kelihatan Kepalanya Sosok Rin Masih ada Rin Masih ada Masih ada Mas setelah itu Bapak-bapak Yang naik Motor Supra Tadi Itu Dateng Mas Nengopo Mas Ditanyain Pertama Kelihatan Lampunya Mas Supri Juga Agak Sedikit Tenang Mas Nengopo Mas Pak Itu Pak Katanya Mas Supri Itu Kenapa Mas Si Bapaknya Itu Bangun Dia Bangun Keluar Dia Keluar Dan Bangun Maksudnya Sosok Pocong Tadi Sosok Pocong Besar Itu Kelihatan Dari Luar Si Bapak Itu Juga Melihat Yaudah Mas Tenang Mas Mas Geser Geser Yuk Mas Supri Dengan Pincang Dibantuin Mas Rinto Bergeser Agak Sedikit Menjauh Dari Area Gudang Tersebut Nah Setelah Disana Si Bapak Udah Tenang 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 Kalian Bawa Rokok Nggak Kata Si Bapak Bapak Rokok Kami Ketinggalan Disana Pak Saya Tas Tas Juga Ketinggalan Di Dalam Sana Tenang Aja Si Bapak Itu Ngelarin Rokok Monggo Monggo Gitu Loh Bapak Katanya Nggak Ngerokok Ya Tadi Nggak Sekarang Ngerokok Kata Si Bapak Ngerokok Mereka Santai Sambil Nenangin Diri Gitu Kan Udah Ngeros Ngesan Nggak Ngerokok Lagi Rasanya Nggak Karuan Kata Si Mas Supri Si Bapak Itu Cerita Jadi Gitu Mas Kenapa Saya Tadi Kesini Terus Kok Orang Berada Disitu Di Gudang Takutnya Terjadi Apa Apa Bukan Gudang Kayu Di Dalam Gede Gede Siapa Yang Mau Ngambil Itu Butuh 5-6 Orang Kali Buat Ngangkat Butuh Mesin Juga Yang Jadi Masalah Orang Yang Nanti Disini Partner Pak Dibio Atau Apa Takutnya Terjadi Apa Dan Ternyata Bener Soalnya Apa Di Gudang Ini Di Antara Semua Gudang Yang Ada Empat Itu Ini Yang Paling Angker Samen Pernah Kesini Malam Belum Si Pak Saya Kesini Paling Malam Sekitar Jam 7 Masih Banyak Orang Disini Itu Tadi Baru Pertama Kali Malam Jadi Kalau Malam Itu Memang Datau Saya Juga Datau Saya Cuma Meyakini Mungkin Itu Suruhannya Pak Dibio Kali Buat Ngejagain Gudang Ini Kata Si Bapak Tadi Loh Bapak Ini Non Saya Bapak Itu Siapa Saya Cuma Cuma Limah Sajalah Kata Si Bapak Tadi Emang Udah Sepuh Mungkin Usianya Udah Sekitar 60 Tahun Saya Cuma Limah Saja Kalau Malam Atau Apa Kayak Gitu Mas Oh Iya Pak Terima Kasih Ya Pak Tadi Udah Diingetin Tapi Kami Nggak Ngeh Kami Tidak Berfikiran Sampai Kesana Pak Yudah Apa Cuma Itu Tadi Banyak Mas Sebenarnya Ini Orang Orang Sini Sudah Pada Tau Semua Kadang Kita Lewat Disini Aja Udah Jam Satu Jam Dua Itu Sosok Yang Gede Tadi Mas Pocong Saya Juga Udah Beberapa Kali Melihat Jadi Intinya Kayak Gitu Apa Namanya Hati 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 Ya Pak Makasih Pak Nah Terus Udah Habis Itu Nggak Lama Mereka Ngobrol Lanjut Pak Ini Kira Kira Gimana Sampai Kapan Kalau Masalah Itu Saya Nggak Tau Namanya Sudah Hubungin Pak Dibyo Udah Pak Katanya Pak Dibyo Tadi Saya Telepon Itu Masih Sampai Dikendal Mungkin Sebentar Lagi Kali Tungguin Disini Temenin Kata Si Bapak Tadi Sampai Pak Dibyo Dateng Tapi Ini Saya Permisi Dulu Sebentar Kata Si Bapak Oh Ya Pak Udah Disini Aja Itu Di Depan Toko Toko Yang Sudah Tutup Gitu Mereka Gak Lama Mungkin Sekitar Sepuluh Menit Balik Lagi Kesana Bawa Kopi Bawa Cemilan Kayak Gitu Ini Mas Monggo Silahkan Silahkan Waduh Pak Kami Terima Kasih Dan Kami Mohon Maaf Kami Merepotkan Kata Si Mas Subri Mereka Pun Akhirnya Kayak Gitu Ngobrol Ngobrol Bener Bener Gak Kerasa Ngobrol Sama Si Bapak Tadi Sangat Menyenangkan Ternyata Banyak Ceritanya Gak Ada Kesan Sombong Gak Ada Kesan Peteng Tang Peteng Ternyata Begitu Orangnya Baik Banget Udah Kayak Gitu Gak Lama Pak Dibio Pun Sampai Ada Mobil Gitu Gede Datang Kesana Celingak Celinguk Pak Dibionya Akhirnya Si Mas Supri Dan Mas Rinto Itu Mendekat Kesana Sama Si Bapak Tadi Ya Sempet Cerita Cerita Sekitar Mungkin Jam Tiga Atau Setengah Empat Lah Begitu Masuk Kedalam Gudang Ada Pak Dibio Sama Ada Orangnya Ada Asistennya Satu Si Bapak Tadi Juga Ikut Masuk Kedalam Sana Cuman Sebentar Ya Sudah Pak Ini Tamunya Saya Hantar Sampai Disini Saya Permisi Dulu Matur Nuhun Si Bapak Tadipun Lanjut Keliling Ngobrol Itu Tadi Udah Diceritakan Begini Cuman Saat Berada Di Gudang Tersebut Sosok Tadi Sudah Tidak Ada Bener Bener Itu Gelonggongan Kayu Tadi Yang Tumpuk Tumpuk Ya Hanya Sebatas Itu Yang Pertama Dilihat Sama Mereka Yang Paling Ujung Itu Memang Bukan Kayu 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 Yang Dibungkus Dan Bisa Berdiri Sendiri Orang Orang Lodong Ludong Atau Apapun Namanya Tingginya Pohon Kelapa Dan Itulah Yang Dilihat Sama Mas Rupiri Sama Mas Rinto Akhirnya Hari Itu Juga Transaksi Pun Terjadi Alhamdulillah Gitu Ya Berangkat Berat Pulangnya Itu Mobil Lenteng Banget Gitu Kayu Transaksi Sudah Diturunkan Disana Sampai Selesai Kurang Lebih Sekitar Jam 5 Pagi Jam 5 Pagi Setelah Pembayaran Dan Yang Lain Akhirnya Mas Rinto Dan Alhamdulillah Ke Cerbon Sanapun Selamat Cerita Ke Istrinya Begini Tadi Malam Wah Masa Pak Tanya Rinto Rinto Rintopun Di Cerbon Rame Aku Kesana Sumpah Ada gudang Yang Nunggu Itu Serem Gede Itu Satu Cerita Dari Mas Terima Terima Kasih Banyak Kawan Semuanya Kawan Yang Baik Hati Terima Kasih Banyak Semuanya Atas Support Atas Dukungannya Kawan Kawan Subscriber Kawan Membership Kawan Kawan Yang Udah Kasih Support Dalam Benduk Super Thanks Kelapa Koror Terima Kasih Banyak Semuanya Semoga Semua Kebaikan Kebaikan Itu Nanti Dikembalikan Lagi Ke Kawan Kawan Semua Menjadi Sesuatu Yang Lebih Besar Sesuatu Yang Lebih Berarti Sesuatu Yang Lebih Bermanfaat Lagi Nantinya Doa Terbaik Dari Kamu Semuanya Semoga Selalu Jaga Kesehatan Kawan Kawan Semuanya Selamat Beristirahat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbaik Terima kasih.